Mirsa Polres Madiun Jawa Timur bersama dengan tim Cyber Mabes Polri berabu malam mengamankan seorang pemuda yang diduga adalah Hacker Bjorka. Sementara di Cirebon, seorang pemuda shock menjadi tertuduh Hacker Bjorka. Inilah M. Said Fikriyansa, seorang pemuda asal Cirebon yang menjadi tertuduh Hacker Bjorka. Namanya ramai diperbincangkan di media sosial setelah akun Volt Cyber V2 mengugahnya. Saat ditemui di rumahnya, Said mengaku kaget dan shock serta membantah sebagai Hacker Bjorka. Dalam kesariannya, Said mengaku hanya bekerja sebagai editor video biasa. Untuk itu saya sendiri, kan berasa saya yang dituduh itu si Bj. Nah, saya itu bukan si Bj, karena data-datanya... Gak apa-apa, gak apa-apa, gak apa-apa. Kalau data-datanya tadi, jadi itu bukan Hacker. Orang tuanya merasa sangat shock sekali. Karena saya melihat di medsos banyak sekali postingan-postingan tentang anak saya. Semua orang-orang yang dituduhkan kepada anak saya itu sebetulnya anak saya bukan Bjorka. Sementara di Madiun, Jawa Timur, seorang pemuda berinisial MAH warga desa Banjar Sari Kulon, dagangan Kabupaten Madiun, diamankan ke polsek dagangan Rabu Malam. Terduga diamankan di rumahnya, diduga mengetahui tentang Hacker Bjorka. Pemuda 21 tahun ini langsung menjalani pemeriksaan dari tim Mabes Polri secara tertutup di polsek dagangan selama beberapa jam. Dari Madiun, Jawa Timur dan Cirebon, Jawa Barat, Arief Wahyu Effendi dan Miftahuddin melaporkan.